Modul 10, kita akan memberikan sebuah real case tentang adanya perusahaan besar atau perusahaan retail yang disebut dengan RMO. RMO adalah perusahaan retail besar yang mengkhususkan diri pada pakaian dan aksesoris terkait untuk semua jenis kegiatan outdoor. Orang-orang membutuhkan pakaian olahraga yang sesuai, untuk itu RMO memperluas kegiatannya untuk mensponsori beberapa kegiatan olahraga. Penemu atau pendiri dari RMO memiliki ide yang sangat unik sekali dalam mengembangkan perusahaannya. Dengan cara mendatangi beberapa acara atau event-event terkait penjualan sebuah produk, maka mereka akan saling bertukar informasi. RMO akan selalu terjun ke lapangan untuk mengetahui dan mendeteksi kebutuhan terkini dari usernya. Hal ini mengakibatkan RMO selalu update terhadap kebutuhan-kebutuhan user. Di semua event yang ada, maka RMO akan mengutus orang-orangnya untuk menjadi salah satu peserta dalam event tersebut. Di mana di sana mereka masing-masing akan bertugas untuk datang ke event-event yang dimaksud, kemudian mencoba mencari tahu kekinian dari produk-produk yang ada serta fashion-fashion yang ada, kemudian juga melakukan tukar informasi dengan para penjual yang ada di sana. Salah satu hal yang unik lagi adalah, setelah mereka kembali dari event tersebut, maka RMO akan berusaha menghubungi kompetitornya, kemudian memberikan semacam penawaran-penawaran terhadap produk-produknya mereka. Hal ini terus berlanjut sehingga RMO akhirnya menjadi perusahaan besar, perusahaan retail khususnya yang menerbihkan banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dari pelanggannya. Hal ini dilakukan, kemudian dikembangkan sedemikian rupa dan mengantarkannya kepada konsumen langsung dan dimulailah dengan penjualan online versi RMO. Untuk pertama kalinya, perusahaan retail terbesar di dunia ini kemudian berkembang menjadi perusahaan-perusahaan kecil lainnya yang juga menggunakan konsep sama, yaitu e-commerce. Demikianlah kunci sukses dari sebuah perusahaan besar sekalibar RMO untuk mendeteksi kebutuhan usernya, mendatangi user, kemudian memberikan layanan yang terbaik kepada usernya dengan mengantarkannya langsung kepada user melalui media-media online-nya. Demikian, terima kasih. Terima kasih.